Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, dulu sekali ya. Saya suka, bukan suka, jarang sih. Anyang-anyangan ngerti, anyang-anyangan Ustaz. Itu kenapa tuh Ustaz? Jadi anyang-anyangan itu insya Allah, kalau orang kan katanya minum air panas, minum air dingin, pebarangan, enggak. Anyang-anyangan itu adalah rasa seperti mau pipis, mau buang air. Nah, itu yang kena itu adalah sarapnya. Jadi rasa pengen buang air itu insya Allah disebabkan karena, biasanya ini ya, biasanya itu ada, ini kalau anak kecil, ada salah satu orang tuanya yang mau ngomong enggak jadi, mau ngomong enggak jadi. Jadi istilahnya ada masalah yang cukup lumayan besar. Enggak jadi itu disebabkan karena takut? Takut, bisa benar. Takut atau bagaimana itu begitu. Nah, ini biasanya anaknya sering nganyang-nganyang. Seperti. Kalau yang gede itu anyang-nganyangan, ya begitu insya Allah sama. Jadi dia juga ada masalah yang cukup lumayan besar, dia enggak bisa ngomong, enggak bisa ini, enggak bisa itu karena bisa aja takut, bisa aja memang, ah begitulah sepertinya. Nah, itu insya Allah anyang-nganyangan itu dari situ. Jadi kalau mau tidak anyang-nganyangan, ya kalau ada masalah, selesaikan dengan baik. Sehingga sesuatu, sesuatu di dalam organ alat vital lagi atau perempuan yang seperti anyang-nganyangan itu, sesuatu itu nanti enggak ada. Maksudnya tidak memengaruhi saraf di daerah situ yang sebenarnya pengen buang air kecil, tapi enggak bisa. Dan itu enggak nyaman. Enggak nyamannya itulah sebenarnya. Ada persoalan itu sebenarnya harus diselesaikan. Istilahnya dalam Quran, wasawirhum fil amri, musyawaralah kamu dalam segala urusan dunia. Nah, itu yang hubungannya dengan anyang-nganyangan itu. Insya Allah ya, insya Allah. Karena pada saat anyang-nganyangan, anaknya anyang-nganyangan terus. Orang tuanya, kalau anak ini belum akhir-akhir balik, ya saya bilang itu, kamu, gimana yang ini kalau ada masalah, bingung dia mau ngomong atau takut, mau ngomong atau ini siapa? Saya. Oh iya sudah. Hanya mohon ampun, titik itu nanti insya Allah nyaman-nyaman ilang. Nah, setelah mohon ampun, ya ilang. Kalau ada masalah, selesaikan. Nah, biasanya ngomongin, habis ini suami saya itu seringnya, kalau saya ngomong marah, Ustaz. Nah, karena akhirnya kan takut. Kan gitu ya. Oh iya sudah. Akhirnya dua-duanya dinasihatin, ya janganlah, kan ada masalah. Masalah maunya marah. Kemudian kalau sudah tahu seperti ini, ya mohon ampunlah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika saya buang air kecil, perih, panas, jika itu disebabkan, karena dulu saya, kalau ada masalah, sebutkan, entah itu dengan istri, entah itu dengan suami, atau dengan orang tua, saya jengkel, saya emosi, tapi saya diam. Jika itu salah dihadapanmu, Allah ampuni dosa-dosa aku. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Paling nanti beberapa kali kita doa, beberapa kali doa, insya Allah mulai reda. Nah, biasanya, orang yang sakit, orang yang sakit itu, mencari kesalahan orang lain. Artinya, ini sakit gitu. Gara-gara kamu sih. Gara-gara kamu. Jadi, yang seharusnya dia bertobat, mohon ampun, malah menyalahkan orang lain. Seperti itu. Tidak boleh. Atau, gara-gara saya makan, mpeng itu, tidak boleh. Menyalahkan makanan. Nah, itu membuat makanan, tidak boleh. Dalam hadis itu, tidak boleh. Menyalah makanan, memperburuk makanan, memburukkan makanan, tidak boleh. Kalau memang makanan itu, halal. Tidak boleh. Tensi saya tinggi, gara-gara makan daging kami, tidak boleh. Seperti itu. Itu dosa. Dosa sebenarnya. Saya pusing, gara-gara kena sunar matahari, langsung. Tidak boleh. Itu sama. Saya pilih, gara-gara ke hujan, tidak boleh juga. Seperti itu. Gitu. Seperti itu. Saya kaya, gara-gara istri saya mendoakan, tidak boleh juga. Seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Terima kasih.